Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, nama saya Liz Dewatiem dan teman saya, Hai, nama saya Wawadahadia Di sini kami akan berbincang-bincang seputar PKL apotik yang pernah kami lakukan sebulan yang lalu di kota Makassar Nah teman-teman, jadi kami dari Masuswa Farmasi Nah mungkin dari teman-teman yang nonton mungkin ada yang akan melakukan PKL apotik Jadi ini mungkin video kali ini bisa membantu kalian Karena kami akan bercerita atau berbagi pengalaman seputar kegiatan yang akan dilakukan di apotik selama satu bulan Oke guys, setelah kita melakukan perkenalan, kita akan beralih ke topik pembahasan Nah bagusnya untuk dari kegiatan kita kemarin, menurut kamu apa yang bagus untuk kita bahas dulu? Apa ya? Mungkin dari kan, tentunya kan ada pelayanan kan yang kita bahas Tapi mungkin lebih bagusnya kalau kita bahas tentang penerimaan barang dari BBE Karena kan kita tahu kalau tiap apotik pasti akan mengortet barang dan itu pasti dari distributor kan? Iya Mungkin bagus dari situ Nah oke alis itu, sekarang saya mau tanya nih tentang Kan kita pembahasan pertama itu tentang penerimaan barang kan? Nah kalau di apotik kamu itu kayak gimana penerimaan barangnya? Di apotik yang saya pernah temati PKL Terus penerimaan barangnya kan begini Sebelum kita melakukan proses penerimaan barang Terlebih dahulu kita melakukan penorderan Di sana memang ada orang terkhusus yang melakukan penorderan Jadi dia yang menghendal semua penerimaan barang Nah biasanya itu kan kalau penerimaan itu Kalau di tempat apotik PKL kemarin ada dua Ada yang melalui keselesnya langsung Ada juga yang melalui aplikasi Nah itu kalau di apotik tempat PKL tahu gimana itu juga atau ada yang lain? Kalau di tempat PKL saya Di sana dua-duanya dilakukan Kan ada beberapa BBF yang sekarang Sudah menggunakan aplikasi Seperti apa ya PTN Seval kayaknya ya Ya PTN Seval kan pakai aplikasi Seleginya itu Sales Sales Tendekan ke apotik Kalau kita mengorder Nah itu kalau mengorder barang di tempat PKL apotik Kamu kemarin itu berapa lama sampai? Dari pengorderannya itu sampai ke apotik berapa lama? Kadang kalau misalnya mau order pagi Datang siang Tapi ada juga yang dua hari Itu kayak tergantung jarak PBF-nya Jarak PBF-nya ya apotiknya Nah ya teman-teman jadi Yang saya ketahui Yang kalau keempat PKL kita kemarin Kalau untuk dalam satu kota Makassar Itu masih cepat kan? Satu sampai dua hari Tapi kalau sudah di luar kota Makassar Seperti di kendari Atau di kabupaten-kabupatennya Itu biasanya sampai beberapa hari Lebih dari tiga sampai empat hari kan? Ya gitu Nah jadi kalau untuk penyalaman barang Barang dari PBF Setelah datang di apotik Kayak di mana? Kalau dikasih Kalau kemarin Kalau disesal barang datang Kita periksa Jumlahnya Nomor batch SBR Kalau misalnya sesuai Kita beralih ke SP Kalau saya minta SP Kalau tidak berarti tidak dikasih loh SP di apotiku ada tiga SP biasa Prekursor sama OOT Berarti kalau cuma tiga SP Berarti di apotik kamu tidak Tidak mengorder obat narkotika? Ya Di apotik saya tidak mengorder obat narkotika Dia cuma mengorder obat-obat bebas terbatas Alat kesehatan juga pasti ada kan? Ada Nah jadi teman-teman Jadi kalau kita penghal di apotik itu Kita ada tiga SP Yang pertama SP biasa Prekursor sama SP OOT Nah jadi kalau untuk kesehatan Dia pasti masuk di SP biasa Terus susu juga Pasti masuk di SP biasa Kecuali kayak obat-obat yang mengandung dalamnya itu ada Apa ya? Perkursor Perkursor sama OOT Dan pasti masuk di SPnya masing-masing Nah terus kalau untuk pemberian harganya kayak gimana? Pemberian harga untuk barangnya gitu? Kami disana juga diajari mengenai pemberian harga Pemberian harga di setiap obat-obat Kayak susu Alat kesehatan Dan itu masing-masing menggunakan margin Jadi ada hitungannya dong? Ya ada hitungannya kayak OOT Kayak obat Ya OOT Obat-obat keras Salam-salam Nah itu kalian sebut itu yang kau lakukan? Ya Susu Susu kan mempunyai margin terbentuk Pasti bedakan yang obat keras Sama obat demaster batas Sama susu Jadi teman-teman Untuk pemberian harga itu Kita juga sebagai seorang terbuka Diajarkan di sana Untuk anak TKL Jadi kita hitung itu harga barang Berdasarkan margin yang telah diberikan Nah jadi setelah kita Menghitung barang Kita bisa langsung susun ke tempatnya Nah jadi kalau Kan itu biasanya kalau diapoti kan Berdasarkan sistem Vivo atau Vivo kan Nah kalau diapoti kamu Menggunakan dua-duanya Terus ada salah satunya saja? Menggunakan dua-duanya Jadi kalau Vivo itu kan First in, first out Kalau Vivo First expire, first out Jadi itu kalau untuk yang Vivo Itu obat yang duluan datang Itu obat yang akan keluar lebih dulu Kemudian kalau Vivo Obat yang expire-nya lebih dulu Itu yang akan dikeluarkan Nah kalau diapoti saya kemarin Juga begitu Jadi kita menggunakan dua sistem itu Sistem Vivo dan juga sistem Vivo Nah oke teman-teman Jadi kalau kita perkan diapoti Tentunya kita akan menjumpai penerimaan barang Jadi setelah kita melakukan penerimaan barang Kemudian kita beli harganya Kita berikan harga ke barang itu Kemudian kita susun di raksnya masing-masing Itu tidak sembarang susun Jadi kita susun berdasarkan abjadnya Kemudian bentuk sediaannya Ada yang salad Ada juga yang dalam bentuk tablet Kemudian sirupnya juga Jadi kita harus susun berdasarkan bentuk sediaannya Nah setelah itu Mungkin sampai simpan saja gak? Pembahasan tentang penerimaan barang Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua Apa yang bagus dibahasnya Bagaimana pelayanan resep di apotik yang kamu pernah Kalau di saya kemarin itu Mungkin bukan hanya di apotik tempat PKL saya kemarin Mungkin semua apotik kan Itu ada dua pelayanan resepnya Ada yang pelayanan berdasarkan resep Ada juga yang non resep atau tanpa resep kan Nah jadi kalau untuk pelayanan resep itu Kita gimana gak? Kita tidak bukan pasien datang kasih resep Langsung kita ambil Jadi kita harus periksa dulu Kita sebagai TTK harus periksa kelengkapan resepnya Jadi mulai dari nama dokternya Kemudian tanda tangan dokternya Kemudian apa lagi? Nama pasiennya kan? Nama pasiennya, umurnya Jadi kita harus periksa semua kelengkapan resepnya itu Takutnya nanti Contohnya ada obat narkotik yang datang Itu resepnya sudah dari bulan lalu Dia baru bawa sekarang Itu tidak bisa Jadi itu kalau obat narkotik Harus resep baru resep terbaru dari dokter Nah jadi setelah kita melakukan pemeriksaan kelengkapan resep Kita periksa kan di komputer Jadi itu gunanya kita periksa di komputer Untuk melihat ketersediaan barang ada di akotik atau tidak Nah jadi kalau ada Kita hitung semua harganya Kemudian kita konfirmasi ke pasiennya Apakah dia itu mau atau tidak kan Untuk Kalau dia setuju atau tidak Nah kalau dia setuju Baru kita bisa untuk mempersiapkan obat-obatnya Kalau ada yang mau diracik ya diracik Kalau tidak ya tidak Jadi setelah kita ambil obatnya Kita berikan etiket Aturan pakaiannya Nah setelah itu kita bukan langsung kasih ke pasien Tapi ada yang namanya double check Ini yang tidak boleh dilewatkan Jadi kita mengecek kembali berdasarkan resep Dengan etiket yang sudah kita tulis tadi Nah kalau semuanya sudah selesai Kita kasih ke pasiennya Setelah itu kalau Untuk pembayaran Setelah itu selesai Kayak gitu Harus ada memang double check Itu penting banget Tidak boleh dilewatkan Takut Yang satu lalai Kan masih ada yang satu Jadi Kita harus melakukan Itu penting banget Itu untuk detik Harus dengar Nah kemudian yang kedua Apa ya Pelayanan non-resep Jadi kalau non-resep ini kan Tentunya kalian tahu kan Ada pasien yang datang Mungkin dengan keluhan-keluhan tertentu Ada yang cuma bilang Kepala saya sakit Terus saya batuk-batuk Apalagi Kadang dikasih obat Kadang itu mereka cuma bawa Apa ya Bungkusan obat Ya Bungkusan obatnya Sudah dirobek Nah itu Kita harus Ini juga kita harus perhatikan Jadi tidak boleh Kita harus langsung sembarang kasih Tapi kita tanya Contohnya Ada pasien yang datang Cuma bilang Ibu Kepala saya sakit Tenggorokan saya sakit Nah kita harus tanya Sudah berapa lama Itu Sudah berapa lama sakitnya Setelah sudah Kita harus Memberikan obat Sesuai dengan Keluhan dia kan Jangan sampai Dia Dia Pernah saya dapat Ada pasien datang Dia bilang giginya sakit Giginya sakit Terus bengkak juga Tapi dia cuma minta Asmet Itu kan Kalau itu Kalau asmet Cuma untuk Antinyarinya kan Bukan untuk Penurunan Radangnya Jadi kita harus Jelaskan ke mereka juga Kalau ini Kalau asmet Itu atau asmet Benamat Cuma untuk Untuk antinyarinya Tapi kalau untuk Menyelungkan Radangnya Radangnya itu Harus dengan Obat lain lagi Contohnya seperti Kalium Kalium Diglofenac Atau Natri Diglofenac Itu kita harus Jelaskan semua Semua sebagai DTK Jadi supaya Mereka juga itu Paham Obat yang mereka Minumin seperti apa Jadi begini Mungkin di setiap Apotik Memiliki Dua sistem Pelayanan resep Dimana Dari Resip dokter Dan tanpa resep dokter Keluhan-keluhan Seperti Keluhan Jadi disini Kita sebagai Calon TKK Tenaga Teknis Kefarmasian Kita harus Pandai-pandai Mempaju Suatu resep Agar tidak terjadi Keliruan Karena Pengalaman yang Kemarin-kemarin Kadang pasien datang Membawa Bungkus obat Dimana Bungkus obat itu Kayak tinggal setengah Terus tidak Tidak jelas Nama obatnya Kadang Kandungannya Sama Mereka tidak Mau terima Jadi Kita sebagai Tidak kali ini Harus pandai-pandai Pandai-pandai Mengkaji Menganalisa Suatu resep Nah teman-teman Jadi kita itu Sebagai seorang Calon TKK Kita harus Pintar-pintar Mengkaji Tentang resep Karena Sesuai dengan Pengalaman saya Kemarin Ada pasien yang datang Dia beli obat Terus dia lupa obatnya Jadi itu Untung kita Di awalnya Sudah minta nomor Teleponnya Sama alamatnya Jadi kita bisa Telepon Kemudian kita bisa Hubungi Untuk datang kembali Andi lobatnya Itu bahaya banget Jangan sampai Terjadi seperti itu Kan Jadi itu kan Bahar Kalau itulah Pentingnya Saling Tukar komunikasi Sama pasien Karena Kejadian-kejadian Seperti itu Yang kita takutin Terus ada juga Pasien yang Datang Dia bawa Obatnya Obat yang pernah dia minum Ternyata Tidak sesuai dengan Penyakitnya Jadi dia hanya Dengar dari orang-orang Yang bilang Kalau ini minum ini Contohnya Seperti CTM CTM itu kan Sudah obat Untuk alergikan Tapi ada beberapa orang Yang konsumsi Untuk obat tidur Obat tidur Karena itu tidak bisa Jadi kita harus Harus jelaskan Supaya mereka Mengerti yang sampai Ada kesalahan Seperti itu Itu gunanya CTK juga Nah teman-teman Jadi selain Kelengkapan resep Kemudian Pegatan yang lainnya Kita harus juga Tahu tentang Obat generik Dan juga Obat patent Itu penting banget Itu kan tentang Pengelahaman Interaksi Obatnya Kandungan obatnya Kadang kan Sebenarnya Pasien datang Minta Generik Ternyata Di apotekita Tidak ada Generik Cuma ada patent Mereka pulang Padahal mereka Kira itu Obat yang berbeda Padahal Mereka saja Yang berbeda Tapi kandungannya Sama Seperti Asamat penamat Dan juga Obatnya Satu Medfinal Itu Obat yang Berbeda Padahal Cuma mereknya Yang berbeda Karena pabriknya Yang berbeda Padahal Kandungannya Sama Kadang Juga Kita Menjelaskan Ke pasien Kan Ini Pak Patennya Tapi Sama Jik Kandungannya Terus Pasien Anda Bisa Mereka Jadi Itu Kita Harus Tahu Tentang Obat Makanya Kemarin Saya Di Apotek Tempat PKL Itu Kita Disuruh Hafal Semua Obat Itu Kayaknya Wajib Bagi Semua Anak-anak PKL Jadi Kita Hafal Semua Obat Yang Alat Di Apotek Itu Alat Kesehatannya Itu Jadi Kita Hafal Supaya Nantinya Kita Tahu Untuk Menjelaskan Ke pasien Seperti Apa Yang Ini Kan Yang Generic Ya Generic Paten Paten Indikasi Aturan Pakai Itu Kita Harus Hafal Semua Contohnya Ada Obat Ini Yang Kontras Sama Obat Yang Ini Itu Kita Harus Tahu Semua Sebagai Seorang Farmasi Oke Teman-teman Jadi Semua Kegiatan Yang Kami Lakukan Kemarin Dapotek Itu Semuanya Berasakan Undang Undang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ke Farmasi Yang Dapotek Jadi Mungkin Kalian Nanti Baca Baca Di Permen Kes Situ Supaya Kalian Bisa Tahunya Nanti Kedepannya Bagaimana Oke Mungkin Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Walaikum Wabarakatuh Bye